Empat santet khas suku O-Sing Banyuwangi Ada banyak dukun santet dari suku O-Sing Banyuwangi. Mereka seringkali didatangi oleh pengunjung dengan tujuan tertentu yang bersifat mistis. Jenis santet khas suku O-Sing di Banyuwangi ini Dan jenis santet apakah yang bisa membunuh seseorang dengan jalan gaib? Berikut penjelasan tentang ilmu santet dari suku O-Sing berikut ini. 1. Ilmu Santet Putih Santet putih sebenarnya adalah lawan dari santet hitam. Sebab, pada dasarnya santet putih digunakan untuk tujuan menangkal pengaruh sihir dari santet hitam. Di samping itu, santet putih juga bisa menghilangkan pengaruh sihir santet merah yang berbahaya bagi seseorang. 2. Ilmu Santet Kuning Santet kuning digunakan untuk pengasihan atau memancarkan aura kasih sayang kepada seseorang yang dicintai. Ilmu ini tidak terlalu berbahaya. Berfungsi untuk memikat hati sang pujaan dari yang sulit untuk ditaklukan menjadi suka. Maka dari itulah, jangan heran bila ada istilah dari benci menjadi cinta. Orang yang dulunya tidak suka, namun pada akhirnya bisa sayang hingga menjadi pasangan. 3. Ilmu Santet Merah Santet Merah dari suku Osing di Banyuwangi termasuk salah satu ilmu sihir yang bisa membahayakan kehidupan orang lain atau membuat hidup orang sengsara. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Meskipun tidak menyebabkan kematian pada orang lain, namun Santet Merah dapat mencelakai orang lain. Beberapa di antaranya adalah membuat orang lain sakit yang aneh. Dan sulit sekali untuk disembuhkan oleh dokter. Di samping itu, Santet Merah juga bisa menyebabkan orang lain kecelakaan secara misterius yang membuat orang tersebut terluka. 4. Santet Hitam Santet Hitam adalah salah satu jenis santet dari suku Osing Banyuwangi yang paling mengerikan. Mengapa begitu? Hal ini karena jenis santet ini ampuh membuat orang lain terbunuh dengan jalan gaib atau melalui ilmu sihir. Seringkali terdengar ada orang yang mati secara mendadak secara misterius. Seperti ada yang mencekik, ada paku atau piring di dalam perut seseorang, dan kematian tak lazim lainnya. Santet Hitam dilakukan dengan bantuan makhluk gaib atau bangsa jin yang sakti dan angker. Sehingga bisa membunuh orang secara tak kasat mata. Selain membunuh, kisah lain tentang kejamnya Santet Hitam ini adalah mampu menguras abis harta kekayaan dari korban yang disantet tersebut. Demikianlah kisah tentang kesaktian Santet dari suku Osing Banyuwangi yang dianggap bisa membunuh orang lain melalui jalan gaib. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.